Benda Canggih Dari Masa Lalu Yang Sekarang Menghilang Seiring berjalanan waktu dan perkembangan peradaban yang semakin canggih, banyak penemuan-penemuan benda canggih telah dibuat oleh para ilmuwan. Tapi sayangnya, terdapat juga beberapa penemuan canggih yang ikut menghilang sering dengan meninggalnya sang penemunya. Padahal jika rahasia pembuatan penemuan tersebut tidak hilang, fungsinya mungkin akan sangat berguna pada masa sekarang ini. Benda-benda apa saja tersebut? Antikythera Mechanism Pada tahun 1900, penyelam berhasil menemukan sebuah benda yang diduga kuat merupakan komputer analog zaman perubah kala di renung tuhan puing-puing bangunan kapal di daerah Antikythera, Costa Rica. Alat yang ditemukan tersebut diberi nama Antikythera Mechanism. Menurut peneliti, Antikythera Mechanism merupakan mekanisme kuno yang dibuat untuk menghitung atau mengukur posisi astronomi. Tapi selama bertahun-tahun penelitian, para ahli belum bisa memecahkan rahasia dan cara kerja alat ini. Pada tahun 2006, para ilmuwan yang meneliti Antikythera Mechanism menyatakan bahwa alat tersebut dibuat sekitar tahun 150 hingga 200 sebelum masing. Dan yang paling mengherankan, artefak kuno tersebut tidak ditemukan lagi beribu tahun kemudian. Hal ini masih menjadi misteri bagi peneliti. Alat ini mungkin terlalu cepat dibuat seribu atau dua ribu tahun untuk manusia. Aneh dan penuh misteri, sosok makhluk yang menciptakan mekanisme mesin yang sangat kompleks pada masa sebelum masehi. Stradivarius Keluarga Stradivarius merupakan seniman pembuat alat musik bersenar seperti biola, silo, dan sebagainya sekitar tahun 1650 hingga 1750 di Italia. Teknik pembuatan alat musik milik Antonio Stradivari ini begitu dirahasiakan sehingga tak ada seorang pun yang tahu proses pembuatannya sampai menghasilkan suara dengan kualitas sangat baik seperti alat musik modern yang sekarang ini. Antonius Stradivari hanya mewariskan ilmu pembuatan instrumen tersebut kepada empat anaknya, dan saat dia meninggal dunia, keempat anaknya meneruskan pembuatan instrumen berkualitas tinggi seperti mendian sang air. Namun sayangnya, keempat anaknya ini tidak mewariskan kealian misteris tersebut sehingga pada saat keempatnya meninggal tidak ada yang bisa membuat instrumen seperti Antonio Stradivari lagi. Pada saat masih hidup, Antonio Stradivari telah menghasilkan sekitar 1000 instrumen dengan kualitas yang sangat baik, namun yang tersisa sampai saat ini hanya sekitar 650 saja. Karena kualitasnya sangat baik dan cuma ada sedikit di seluruh dunia, tak khayal harganya pun sangat mahal bisa mencapai miliaran. Yang tetap menjadi misteri sampai sekarang adalah proses pembuatan dari instrumen Antonius Stradivari, para ahli belum bisa memencahkan rahasia instrumennya sehingga dapat menghasilkan kualitas suara terbaik di dunia. Pedang Damascus Sekitar abad 12-18 di daerah timur tengah terdapat pedang baja terhebat yang pernah dibuat. Pedang tersebut dinamakan sesuai dengan nama tempat pedang itu dibuat yaitu Damascus. Kehebatan pedang Damascus adalah karena ketajamannya yang sanggup membelak apa saja dan konon katanya ketajamannya melebih dari katana samurai dari Jepang. Dan salah satu kelebihannya lagi adalah terbuat dari baja yang sangat kuat namun sangat ringan dan lentur sehingga mudah dibawa. Pasukan dari benua Eropa sangat takut terhadap pedang ini. Pedang Damascus dengan mudah dapat menembus baju zirah dan tameng dari pasukan benua Eropa. Cara pembuatan pedang Damascus sendiri tergolong rahasia. Hanya beberapa pandai besi saja yang dapat membuatnya dan akhirnya itu yang menyebabkan punanya pedang ini. Dari penelitian modern diketahui pembuatan pedang Damascus ini sudah menggunakan teknologi seperti nanoteknologi pada zaman modern. Tapi dengan teknologi seperti sekarang ini belum ada yang bisa membuat pedang layaknya pedang Damascus tersebut. SLUT Digital Coding System Pada awal tahun 1990-an, seorang ilmuwan bernama lengkap Romke Chen Bernard SLUT yang lahir pada 27 Agustus 1945 telah menciptakan sebuah cara pengompresan file digital yang sangat mencengangkan. Bagaimana tidak, file berukuran 10GB bisa dikompres menjadi hanya berukuran 8KB saja, dan itu pun tanpa penurunan dari kualitasnya. Meski rasanya hal tersebut tidak mungkin dan banyak pihak meragukan dirinya, namun ada investor yang tertarik dengan penemuannya tersebut. Perusahaan Philips ingin bekerjasama lebih lanjut dengan James Slut. Saat penandatanganan kerjasama akan dimulai, tiba-tiba Slut mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Disket tempat dia menyimpan prokrimasi yang tersebut juga ikut menghilang sampai sekarang. Lama Rusia sampai sekarang belum mampu menciptakan apa yang konon telah dibuat seluruh. Fitrung Teksai Pada awal abad pertama, seorang ahli pembuat kaca telah menciptakan sejenis kaca yang sangat kuat yang disebut Fitrung Blackside. Sanggeng kuatnya kaca ini tidak dapat dipecahkan sama sekali. Saat akan memperkenalkan penemuannya tersebut kepada kaisar Tiberius, kaisar mengatasnya dengan membanting dengan keras kaca tersebut ke lantai, dan ajaibnya kaca tersebut tidak pecah ataupun retak sama sekali. Tapi sayangnya sebelum dia memberitahu rahasia pembuat kaca tersebut, dia ditangkap oleh bangsa Romawi dan dihukum penggang. Hat tersebut dimungkinkan karena ketakutan kekaisaran Romawi akan penemuannya tersebut yang dapat berdampak jatuhnya harga emas. Para ilmuwan pada zaman modern seperti sekarang ini telah berusaha membuat Fitrung Blackside, tapi hal tersebut masih belum berhasil. Mitridatium Terdapat sebuah cerita legenda yang mengatakan ada sebuah ramuan obat yang dapat menyembuhkan segala macam jenis racun. Orang yang menciptakan ramuan obat tersebut adalah Raja Mitridates keempat, Raja Pontus, yaitu 134 hingga 63 sebelum Masei. Sedangkan nama untuk ramuan obat pencarat itu diambil dari nama penciptanya yaitu Mitradatium. Ramuan obat ini sendiri terdiri dari berbagai macam bahan rahasia yang diramu sedemikian rupa sehingga membuat peminumnya kebal terhadap segala jenis racun. Tapi sayangnya Sanaja tidak mewariskan ilmu meramu obatnya tersebut. Sehingga setelah Sanaja meninggal, Mitridatium pun ikut menghilang. Banyak orang mencoba menerjemahkan resep Mitridatium tapi hasilnya kabut dan tidak berhasil. Crickfire Crickfire atau api Yunani merupakan senjata mirip bom yang digunakan oleh remawit timur atau bisantium. Biasanya digunakan dalam pertempuran di laut. Senjata ini dapat membakar apa saja melalukan besi dan sebagainya. Dan yang paling anehnya adalah api yang ditimbulnya dapat menyala di dalam air. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan bisantium selalu menang dalam pertempuran lalu. Yang tetap menjadi misteri adalah bagaimana bisa peradaban kuno membuat senjata pemusnah secanggih itu. Sampai sekarang kehan yang digunakan untuk membahas senjata tersebut masih menjadi rahasia. Starlight Seorang ilmuwan kimia mau Resworth antara tahun 1970 hingga 1980 telah menciptakan plastik sangat kuat yang tidak dapat terbakar dan hancur. Plastik tersebut kemudian diberi nama Starlight. Dalam sebuah eksperimen yang diadakan membuktikan bahwa Starlight dapat menahan serangan sener laser yang dapat mencapai suhu hingga 10.000 derajat celcius menjaga telur tetap mentah atau dilapisi material saat dibakar. Pertahan dari goncangan bom yang 75 kali lebih kuat dari bom Hiroshima Nagasaki. Tapi sayangnya saat NASA tertarik membeli Starlight menguras menolaknya karena tidak ingin penemuannya di komor zelta. Dan hingga dia meninggal tahun 2011, formula rahasia dari Starlight tetap menjadi misteri sampai sekarang. Teleforce Seorang ilmuwan Nikola Tesla pada tahun 1934 diklaim telah menemukan sebuah penemuan canggih yang dapat melindungi seluruh wilayah negara dari serangan bom ataupun serangan lainnya. Teknologi ini mungkin semacam perisai dengan partikel khusus dan konon katanya penemuan ini dapat menghancurkan pesawat musuh dari jarak 250 mil. Tapi karena minimnya dana untuk merealisasikan penemuan tersebut, teleforce pun tidak jadi dibuat dan sang penemu Tesla tetap merahasiakan cara pembuatannya. Dan sayangnya lagi sampai dia meninggal, catatan tentang teleforce pun ikut menghilang secara misterius. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih.